Bermodalkan kaos coklat bertuliskan polisi dan pistol korek api, seorang pria warga Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, nekat menjadi polisi gadungan untuk melakukan perampasan handphone dengan sasaran para pelajar yang dituding mengarah pada transaksi narkoba. Angga alias Rino, pria pengangguran asal Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, ditangkap petugas Satres Krim Polres Subang karena mengaku menjadi polisi untuk melancarkan aksi kejahatannya. Untuk mengelabui korban, pelaku mengenakan kaos coklat bertuliskan polisi sambil menakut-nakuti korban menggunakan pistol korek api. Modus yang dilakukan oleh polisi gadungan ini dengan cara memeriksa ponsel korban. Pelaku beralasan bahwa di dalam ponsel korban ada chat yang mengarah pada transaksi narkoba. Kepada korbannya, pelaku mengaku sebagai polisi yang fokus mengungkap kasus narkoba. Kemudian, pelaku meminta handphone milik korban dengan dalih penyidikan. Menurut polisi, pelaku melakukan aksinya itu sudah sebanyak 14 lokasi di Kabupaten Subang dengan sasaran anak sekolah. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung mengecat kendaraannya memakai cat pilok agar tidak dikenali setiap kali beraksi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku juga adalah residivis dengan kasus serupa. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita satu buah kaos bertuliskan polisi, beberapa handphone, dua buah pistol korek, tempat senpi, satu sepeda motor, beberapa kaleng cat pilok, serta sejumlah barang bukti lainnya. Kasus curas dan penipuan ya, di mana pelaku ini sudah sekitar 6 bulan mengaku-ngaku sebagai petugas polisi, khususnya dari satuan narkoba. Nah mengaku polisi satuan narkoba yang kemudian meminta barang milik warga yang dia jadikan target sasaran seperti handphone untuk diambil atau ditapas ya. Ada pun, TKP-nya sebenarnya ada 14 tempat yang pernah dia lakukan, namun warga masyarakat yang melapor dari hasil penyelidikan kami hanya 6. Kini untuk mempertenggungjawabkan aksi kejahatannya, pelaku ditahan di Mapore Subang dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Subang, Jawa Barat, Kontributor Nusantara TV, Erlan Suherlan melaporkan.